Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menanggapi mengenai persoalan kenaikan tarif PDAM Tirtamayang Kota Jambi, yang telah berlaku sejak 1 April 2023. Mengenai kenaikan tarif PDAM yang dilakukan oleh PDAM Tirtamayang Kota Jambi, saat ini mendapatkan penolakan dari fraksi Partai PKS DPRD Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi Hispulo menyampaikan, bahwa fraksi Partai PKS DPRD Kota Jambi menolak kenaikan tarif PDAM ini. Hispulo mengungkapkan bahwa penolakan kenaikan tarif PDAM ini juga sudah disampaikan pada saat paripurna DPRD Kota Jambi. Menurut Ketua DPC Partai PKS Kota Jambi ini, saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum mampu untuk mengimbangi kenaikan tersebut. Dan secara khusus, fraksi PKS juga di dalam forum yang mulia, yaitu di rapat paripurna, ketika paripurna LKPJ Wali Kota 2022, fraksi PKS juga menyatakan menolak rencana kenaikan tarif PDAM tersebut. Jadi pada hari Jumat kalau nggak salah, kemudian juga Pak Wali juga menyatakan bahwa rencana kenaikan masih dalam proses seiring dengan perbaikan kinerja. Dan kami sebenarnya sependapat dengan Pak Wali bahwa kinerjanya dulu diperbaiki. Sekarang sehingga fraksi PKS menolak kenaikan tersebut. Misalnya kondisi ekonomi masyarakat. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah misalnya kinerjanya. Banyak keluhan di masyarakat terkait dengan kinerja PDAM, diantaranya adalah mati airnya, jadi sering mati air ke masyarakat.